Jumpa lagi Jawa TV TV Kalau dalam ruang kelas Kita pakai papan tulis Udah biasa, whiteboard udah biasa Udah kuno bahkan, bagaimana Kalau kita bisa pakai layar yang bisa Dipakai buat nulis Atau bisa dipakai buat presentasi juga Bagaimana kalau layarnya itu Resolusinya super tinggi Dan kalau misalnya Layarnya itu punya kemampuan Processing sendiri Seperti yang satu ini, dia bahkan Sampai punya i7 Di dalamnya, kalau dibutuhkan Ya, ini adalah Layar interaktif dari MaxHub Ya, beberapa Waktu yang lalu kami sempat membahas brand yang satu ini MaxHub, mereka Merupakan brand yang fokus di Perangkat pendukung interaksi, khususnya Interaksi secara digital Di video sebelumnya, produk yang dibahas adalah Pendukung untuk unified communication Untuk sistem conference Seperti webcam, speakerphone, dan conference bar Nah, kali ini kita kembali membahas Produk MaxHub Tapi yang ditujukan untuk mendukung hal yang berbeda Yaitu edukasi Ya, produk pendukung interaksi digital Untuk edukasi yang mampir ke Jagat Review kali ini adalah IFP Atau Interactive Flat Panel Atau ya gampangnya layar interaktif Dari lini L-series ini tepatnya ya Namanya adalah L65FA Untuk yang kami uji kali ini Oke, sekarang mari kita lihat aja langsung spesifikasinya Untuk spesifikasi fisiknya, dimensinya itu adalah 1489 x 897 x 87 mm Ya, ini memang layar yang besar ya Untuk beratnya Berat bersihnya hampir 40 kg Nah, ukuran tadi itu untuk yang layar ini ya Yang 65 inci Tapi tentunya ada yang lain Ada varian 75 dan bahkan 86 inci juga Untuk resolusi seperti saya bilang Hi-Res 3840 x 2160 pixel Atau yang biasa kalian kenal 4K UHD Untuk aspek rasionya 16 banding 9 Refresh ratenya 60Hz Ya, ini bukan layar gaming Ya, 60Hz lebih dari cukup Viewing Angle 178 derajat Horizontal dan Vertical Ya, jadi ini adalah layar yang dilihat dari berbagai sudut Tetap sama aja hasilnya Layar berkualitas tinggi, ukurannya besar Brightness 350 nits Dengan kalor gamut 72% NTSC Ya, dia punya pelindung tentunya Dia punya anti-glare tempered glass Setebal 4 mm Lalu, dia juga punya eye care mode Dan tentunya, dia punya touch system Sensing systemnya menggunakan infrared recognition Untuk touch toolnya, dia bisa pakai jari tangan Atau bisa pakai passive infrared pen Seperti yang saya pegang-pegang dari tadi ini Nah, kemudian untuk touch response time-nya Ada di 10 ms Dan minimum objek size-nya adalah 3 mm Cukup kecil ya Dan yang paling penting lagi adalah Dia punya parallax bonding technology Ini untuk menghadirkan feel atau rasa Seperti sedang nulis atau menggambar di atas kertas Padahal ini layar sebetulnya Nah, untuk sistem audio Oh iya, ini ada sistem audio juga Terletak di sisi bawah Dan ini menghadap ke bawah Ini adalah sound channel 2.0 Dengan output power, tidak kaleng-kaleng juga 2x12 Watt Untuk I.O port Wow, ini luar biasa lengkap Ini sebagian besar diletakkan di area back panel Dan yang ada di area kanan belakang Bisa lihat, luar biasa Kalian mau nancepin apa juga Lengkap banget disini Sampai ke serial port juga tersedia disini Tentunya ethernet juga ada ya Buat koneksi dia ke internet Nah, untuk daya Konektor AC input itu ada disisi bawah Maksimum power overallnya adalah 400 Watt Dengan standby power di bawah 0.5 Watt Nah, untuk aksesoris Dalam paket penjualannya Ada kabel input daya 3 meter panjangnya Ada kabel USB Type-A to Type-B Untuk touch input sepanjang 5 meter Ada kabel HDMI 3 meter Ada 2 passive infrared pan Ya, tidak cuma 1 tentunya Ada wall mount set dan ada remote control beserta baterainya Nah, EFP L-series 65 inci ini juga dilengkapi dengan Android terintegrasi Jadi dia benar-benar bisa digunakan tanpa harus dihubungkan ke perangkat lain Spesifikasi dari sistem Android tersebut adalah CPU-nya pakai 2 Cortex-A73 dan 2 Cortex-A53 Ada Cortex-A73 ya Berarti performansinya oke disini GPU-nya Mali-G51 MP4 dengan RAM 4GB Storage 32GB Nah, hal yang menarik dari EFP L-series 65 inci ini Dia juga bisa menampung modul PC Ya, tidak cuma Android doang Bisa dipasangkan PC Yang ditempatkan di area khusus Di dekat area back panel layar Modul PC ini dikung dengan MaxHub MT43 Yang hadir dengan spesifikasi Prosesor Intel Core i5-8400 Atau Core i7-8700 Jadi cukup powerful Chipset-nya Intel H310 RAM DDR4 8GB untuk yang Core i5 16GB untuk yang Core i7 Sementara storage-nya ada opsi Untuk M.2 SSD 128GB untuk Core i5 Dan 250GB untuk Core i7 Untuk graphics-nya Dia pakai integrated graphics Sementara konektivitas Dia pakai Gigabit Ethernet Bisa WiFi 5 Bisa Bluetooth 4.2 juga Dan untuk I.O. Port Lagi-lagi lengkap Kayak yang tadi kurang lengkap aja Ini nambah lagi I.O. Port-nya disini ya Untuk operating system-nya Dia pakai Windows 10 Kalau kalian menggunakan yang PC ini ya Modul PC-nya ini Nah, menggunakan modul PC MaxHub MT43 ini Kita bisa mendapatkan integrated file panel Dengan dual operating system jadinya Ada Android 8 yang tadi Dan ada Windows 10 Yang tentu saja memudahkan penggunanya Untuk mengoperasikan I.F.P MaxHub L Series ini Nah, seperti apa? Ayo kita cek ya Dalam penggunaannya ya Gini, saat dihidupkan I.F.P L65FA ini Akan secara otomatis Masuk ke sistem operasi Android 8.0 Tentu saja kita bisa memanfaatkan Si Android 8 ini Untuk berbagai aktivitas Dengan terlebih dahulu Menginstall aplikasi Yang kita butuhkan Sayangnya memang Si Android 8 ini Tidak dibekali dengan Play Store Ataupun app marketplace yang lain Jadi untuk install app Kita harus sideloading Atau install manual disini Oke, disini tersedia Aplikasi Whiteboard Yang telah disediakan oleh MaxHub Yaitu Note Aplikasi ini bisa digunakan Utamanya untuk mendukung Edukasi Sesuai dengan tujuan utama Perangkat ini Berbagai hal yang bisa dilakukan Dengan whiteboard ini Misalnya menulis Dan menggambar Dengan manfaatkan pen Maupun jari tangan Juga bisa Ya, ini tentu saja Dibutuhkan untuk mendukung Proses belajar-mengajar Seperti layaknya Seorang guru atau dosen Kalau lagi ngajar Dengan papan tulis Di depan kelas Kita bisa menggunakan Ujung jari dari pen Yang disertakan Untuk menggambar Atau menulis Serta pangkal dari pen Itu juga bisa dipakai Untuk masuk ke mode marker Atau speedol Dengan gorisan yang tentunya Lebih tebal Jadi pakai satu pen saja Bisa dua macam goresan Sementara untuk menghapus Gambar atau tulisan Kita bisa mengusap Telapak tangan kita Ke area yang ingin dihapus Nah, jadinya seperti Papan tulis ya Tapi ada yang membedakan Si IFP ini Dengan papan tulis biasa Kita disini Bisa memindahkan Posisi tulisan Atau gambar Dari satu area Ke area yang lain Bila dibutuhkan Hal ini tentu tidak bisa Kalau pakai papan tulis biasa Kalian sudah menggambar Di kiri ya di kiri saja Tidak bisa dipindah ke kanan Selain itu Kita juga bisa melakukan Zoom in, zoom out Di halaman note ini Luas permukaan IFP ini Juga tidak menjadi batasan Karena ukuran kanvas Bisa diperluas Keseluruh arah Nah, ada juga fitur Yang disebut Smart Write Handwriting Recognition Yang memungkinkan Tulisan tangan kita Di layar Diubah langsung Jadi teks Ya, jadi Tidak perlu terlalu Membingungkan Yang lagi diajarkan Kita tulis seadanya saja Dia ubah jadi teks Kita juga bisa mengakses Yang namanya Multitasking Mode Yang memungkinkan kita Untuk membuka Note Sembari mengakses aplikasi lain Misalnya browser Untuk mencari dan menampilkan informasi yang ada di internet Misalnya untuk memperkaya materi pengajaran Ini juga bisa dimanfaatkan ketika kita butuh Masukkan gambar ke Note Kita bisa menggunakan search and drag Dan gambar yang kita temukan Bisa langsung kita tarik ke whiteboard di Note Nah, ada lagi fitur Smart Illustration Ini saya suka banget nih ya Ini tersedia di sini Ini bisa diakseskan dengan mengaktifkan Smart Pen Kita bisa membuat gambar yang sederhana untuk ilustrasi Dan kemudian si Note ini akan secara otomatis menggantinya Dengan ilustrasi yang lebih nyata Jadi kalau kalian misalnya memang menggambarnya kurang bagus Ya digambarin sama dia nanti dibikin Gambar mobil misalnya Langsung jadi mobil beneran gitu ya Jadi mobil yang bagus gitu Lalu tersedia juga fitur Shape Recognition Dimana untuk gambar objek-objek geometri Aplikasi akan secara otomatis memperbaiki gambar kita Jadi bagi para edukator yang menggambarnya kurang baik Nah, akan diperbaiki sama dia Lalu ada lagi Smart Table Fitur ini membuat tabel yang kita buat Akan secara otomatis disesuaikan dengan ukuran baris dan kolomnya Sesuai dengan konten yang kita tuliskan ke dalam tabel Note ini juga menyediakan Handy Tool Dimana kita bisa menampilkan penggaris siku, busur derajat Dan beberapa alat bantu lainnya Untuk bantu kita menggambar di whiteboard Yang terkadang memang dibutuhkan untuk menjelaskan Satu proses dalam materi pengajaran Kalau dibutuhkan ada juga instant stickers Yang bisa digunakan untuk menulis catatan kecil Dan catatan-catatan lain yang bisa dipin ke salah satu sudut whiteboard Catatan buat edukatornya biasanya disitu ya Nah, apa yang sudah kita tulis atau gambar di kanvas whiteboard Dalam aplikasi Note ini juga bisa kita simpan ke dalam bentuk file Baik berupa PDF maupun file gambar JPEG Tersedia juga opsi untuk mengeksplor isi dari whiteboard ke cloud Yang bisa langsung diakses dengan ngekan QR Code yang tampil di layar Nah, ada lagi Recording Tools Ini juga tentunya ada ya Yang bisa kita manfaatkan untuk merekam tampilan layar Hal ini berguna misalnya untuk menyimpan apa yang dituliskan Atau digambarkan di layar saat sesi belajar-mengajar Dan nantinya bisa diputar ulang Misalnya untuk ilustrasi di sesi lain agar kita tidak perlu mengulang lagi isi dari whiteboard tadi Nah, masih dalam Android 8 di MaxHub L65FA ini Tersedia menu untuk beralih ke Windows 10 Bila kita menggunakan modul PC MT43 Nah, saat menu ditekan Maka secara otomatis modul PC akan booting Dan setelah beberapa saat kita akan langsung menggunakan si Windows 10 Sebagai catatan, Windows 10 ini akan langsung mengenali input sentuhan di layar Jadi kita bisa langsung memanfaatkan pen dan jari kita untuk pengoperasian Windows 10 tersebut Di Windows 10 ini terdapat aplikasi yang tersebut sebagai Easy Note 5 Fitur ini mirip dengan aplikasi Note yang tadi Yaitu sebagai whiteboard untuk si IFP dari MaxHub ini Namun terdapat beberapa fitur yang membuatnya mungkin bisa mengakomodasi kegiatan belajar-mengajar untuk tingkat lanjut Seperti ada fitur untuk menggambar objek-objek geometri Sekaligus membongkar objek-objek tersebut Dan memberikan gambaran dan penjelasan lanjutan Ada juga fungsi-fungsi trigonometri Bisa juga digunakan untuk langsung menampung tabel periodik untuk pelajaran kimia Lalu ada lagi planet simulation Itu bisa digunakan untuk memberikan penjelasan visual yang menarik terkait planet atas surya kita Lalu masih ada lagi banyak fungsi-fungsi lain di dalam Easy Note 5 ini Sebagai catatan, Easy Note 5 ini memiliki 2 mode penggunaan Ada preparation mode dan ada presentation mode Preparation mode ini bisa digunakan untuk menyiapkan materi-materi pengajaran Dan tidak harus dilakukan di MaxHub IFP ini Tapi bisa juga dilakukan dari PC, desktop atau laptop yang lain Setelah materi siap, materi bisa diakses dalam presentation mode di MaxHub IFP untuk kegiatan belajar-mengajar Hal menarik lain yang ditawarkan oleh Easy Note 5 ini adalah interactive education game Ada berbagai game penunjang Hari ini tidak cuma belajar harus ada gamenya juga Jadi ada berbagai game penunjang yang bisa dibuka di Easy Note 5 ini Tentu saja dengan mengedepankan aspek interaktif Sehingga sesi belajar-mengajar jadi tidak membosankan Game-game ini bisa disiapkan dari template yang sudah tersedia Nah, saat menggunakan IFP ini ada sidebar yang bisa dibuka dengan menekan tombol di layar yang ada baik di sisi kanan maupun kiri maupun bawah juga ada Di sidebar ini terdapat beberapa fungsi yang memudahkan pemakaian IFP termasuk untuk navigasi maupun mengakses fitur seperti screenshot misalnya Karena tombol untuk akses ke sidebar ini juga tersedia di area bawah layar Ini akan memudahkan saat IFP digunakan oleh anak-anak MaxApp IFP ini juga dibekali dengan fitur wireless screen sharing dengan dokungan koneksi hingga ke 4 perangkat sekaligus Jadi bisa ada screen sharing juga ya Fitur ini bisa digunakan untuk screen sharing dari PC maupun dari smartphone Dan tentu juga bisa membantu kita menampilkan konten ke layar besar tanpa harus repot berurusan dengan kabel input display Jadi kekinian banget ini ya Tapi tentunya kalian juga bisa membuka perangkat kalian dengan konektivitas lain seperti HDMI misalnya ya Oke, MaxApp IFP ini juga bisa digunakan bersama dengan perangkat yang lain untuk menghadirkan kemampuan lebih dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar Misalnya, kita bisa memasang alat visualizer atau scanner yang memungkinkan kita nyekan materi tercetak atau gambar atau tulisan dari kertas untuk digunakan sebagai materi belajar-mengajar Nah, visualizer SC03 seperti yang kami gunakan dalam video ini sayangnya hanya mendukung sistem operasi Windows Jadi untuk menggunakannya harus dari Windows 10 dari modul PC yang ada di IFP yang satu ini ya Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan perangkat seperti webcam MaxHub UC-W10 sebagai kamera untuk si IFP L65FA ini Hal ini berguna misalnya saat kita butuh melakukan conference call dari kelas misalnya untuk interaksi dengan guru atau dengan dosen tamu yang tengah berada di tempat yang lain Interaksi bisa dilakukan dari kelas ke sekolah yang lain bisa jadi ya atau bahkan ke rumah bisa juga Tentu saja webcam yang digunakan tidak terbatas hanya dari perangkat MaxHub bisa macam-macam sih sebenarnya Nah, kita juga bisa memasangkan perangkat MaxHub yang pernah kita bahas di video sebelumnya bersama dengan UC-W10 Yaitu UC-S10 untuk mendukung pembelajaran jarak jauh gaya blended learning ya Jadi bukan hanya konten dari layar saja yang di-share ke peserta Tapi tampilan guru atau dosen saat melakukan materi itu juga otomatis di-share ya Seperti yang seharusnya kita lihat pada saat kita berada dalam ruangan kelas Jadi emosi si guru atau si pengajar akan di-transfer gitu ya Nah, UC-S10 ini memiliki fitur auto-framing Yang bisa digunakan untuk merekam si guru atau dosen saat membawakan materi di IFP L-series ini Nah, tentunya dengan dukungan USB dan Windows 10 masih banyak lagi perangkat yang bisa dihubungkan dan digunakan bersama si IFP ini Mau pasang printer? Bisa juga Ya, secara umum saat mencoba IFP L65FA ini kami merasakan bahwa Perangkat ini terbilang mudah untuk digunakan sih sebenarnya ya Tidak perlu waktu yang panjang untuk belajar menggunakan layar interaktif yang satu ini Ya, kami merasa bahwa hanya dengan adaptasi yang sebentar saja Guru, dosen atau pengajar lainnya itu seharusnya bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang disediakan oleh MaxHub Untuk mendukung mereka membawakan materi dengan cara yang jauh lebih kekinian Nah, penggunaannya juga terbilang lebih fleksibel Android 8 terintegrasi tentu saja membantu Karena saat kita menggunakan si IFP ini kita tidak harus selalu menghubungkannya ke PC desktop atau laptop Nah, modul PC yang terpasang di belakang IFP ini juga membuat pengguna bisa mendapatkan akses ke Windows 10 tanpa menghubungkan PC desktop atau laptop secara manual ke layar Nah, sementara itu wireless screen sharing yang sudah tersedia itu membantu menampilkan konten dari perangkat lain ke layar ini dengan mudah Sementara kalau memang kita butuh pakai PC atau laptop yang terpisah Ya, mau dihubungkan ke sini Tersedia port display input yang bisa dikatakan banyak di IFP yang satu ini Tidak kurang dari 3 HDMI dan 1 D-Sub atau colokan VGA Ya, bahkan input dari touch system IFP ini bisa juga dipakai sebagai input untuk PC Ya, jadi sangat fleksibel Nah, input touch ke layar itu memang terasa nyaman sekali pada saat digunakan baik saat menggunakan pen maupun jari tangan kita Klaimnya MaxHub bahwa permukaan layar ini terasa seperti kertas Dan saat kita menggunakan memang terasanya seperti kertas Nah, kami tidak merasa permukaan layar ini terlalu licin dan mengganggu saat kita menggambar atau menulis di layar Tampilan layar juga terbilang baik dan nyaman bahkan saat digunakan dalam jangka waktu yang panjang Ya, brightness yang ditawarkan memang mungkin tidak terlampau tinggi tapi untuk di dalam ruangan ini sudah sangat mencukupi Dan pada saat syuting ini, saya harus menurunkan brightness supaya layar ini tidak terlihat jadi putih Jadi sebetulnya ini cukup terang MaxHub pun tampak cukup memperhatikan kenyamanan penggunaannya ya Termasuk dari desain aplikasi pendukungnya seperti Note dan Easy Note 5 Yang kanvasnya pun sengaja tidak ditampilkan dalam warna putih yang terang-terang banget ya Nah, pada akhirnya Interactive Flat Panel L65FA dari MaxHub ini memang disebut sebagai perangkat untuk sektor edukasi Terutama dalam kondisi school from home atau edukator tidak bisa berpergian kemana-mana Nah, layar yang satunya akan sangat membantu sekali Tidak hanya untuk kampus, untuk dosennya, tidak hanya untuk sekolahan Tapi bisa juga untuk para trainer dari perusahaan-perusahaan besar Kadang-kadang kan butuh perjalanan kemana-mana yang mungkin selama tahun 2020-2021 Tidak bisa dilakukan perjalanan itu terlalu sering ya Lagipula agak terlalu berbahaya Nah, kalian bisa melakukannya dengan alat yang satu ini Dan semuanya akan terasa interaksinya sangat tidak membosankan Terutama tadi ya kalau dikombinasi dengan kamera-kamera dari MaxHub sendiri Pada akhirnya kita bisa bilang bahwa IFP yang satu ini memang benar-benar membawa sistem edukasi ke era yang jauh lebih canggih Saya Dedy Irfan, Jagat TV TV Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!